gue usaha supatiram guys jadi untuk pemula untuk pemula itu jangan banyak-banyak luk cukup 500 bagelok saja ya buat bahan pelajaran supaya tahu sifat dari sifat tiram tersebut ya eh harus bagaimana perawatannya itu ya jadi kalau misalkan langsung banyak pesannya balongnya takutnya kalian gagal gitu ya dan rugi besar ini ini sudah satu bulan dan pemuyuman lah kalau bahasa Sundanya mah apa ya jadi pas di jadi setelah jadi di didiamkan guys ya selama satu bulan itu nah kemudian setelah semua putih seperti ini sampai ke belakang nah baru bisa dibuka depannya ini saya sudah dibuka Oh dan di apa dipotong sama cutter sampai seperti ini ya kemudian didiamkan jangan budi disiram ya didiamkan selama kurang lebih tiga hari atau dua hari juga bisa kemudian disiram ya disiram dengan air air sumur bisa sedangkan air pump ya karena air pump mengandung kaporit jadi takutnya bisa mengurangi pertumbuhan miselium tersebut untuk menjadi jamur ya jadi begitu guys menurut pengalaman saya terus disiram ya pokoknya mah sudah apa bangun ini harus selalu eh lembab ya jadi nggak boleh kering kalau kering pertumbuhannya nanti terhambat jadi harus lembab ya usahakan harus lembab nah saya biasanya penyiramannya 3 kali sehari ya supaya lembab kalau musim panas nah kalau musim panas itu harus lebih rutin guys jadi kadang cepet kering ya kalau musim panas nah ini kan berhubung sekarang musim di musim apa musim hujan kan sekarang nih jadi agak sejuk nah ini cocok banget nah hari ini saya mau panen guys jadi perhatikan cara panennya mungkin yang belum tahu yang pengen tahu nah cara panennya itu eh di sabot saja cuman hati-hati kalau pakai pisau juga boleh kalau pakai pisau juga boleh asal tunggulnya yang belum apa tertinggal yang tertinggal itu harus dicabut karena takutnya ada binatang yang memakan tunggul sisa camur tersebut akhirnya jadi menjadi busuk dan menyebar ke bangkok yang lain takutnya seperti itu guys jadi saya tidak mau capek dua kali jadi dicabut saja tidak dipotong sama cutter tapi show cabut saja tapi dengan perlahan hati-hati ya dengan cara seperti mematahkan leher hoho oke guys oke nah ini yang disebelah ini ini itu yang sudah sudah masalahnya berlakunya yang sudah habis guys jadi ini yang pertama kali nah ini sudah tiga bulan ya sudah tiga bulan ini eh apa eh limbahnya ya gitu oke nanti bisa diolah lagi menjadi pupuk guys nah bisa lagi menjadi pupuk atau apapun diolah kembali dan kadang-kadang saya suka dibalik belakangnya itu di sobek kayak gini dan suka jadi guys ini contohnya guys nah ini contohnya nah dua jadi guys asal disiram ya jadi cuman eh jamburnya beratnya kurang guys jadi lebih ringan gitu nah kalau yang baru seperti ini kan ini pasti lebih berat dan lebih besar karena nutrisinya masih banyak ya oke kita akan langsung panjang aja guys ya nah ini yang gede nih guys nih coba mbak tolong mbak pitegang mbak nah ini caranya kita lihat dulu disini kan ada jadinya disini disini guys nah nah ini kan tunggulnya nah kita batak ke atas ya perlahan-lahan 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 di batak supaya si apa sih bagunnya yang itu tidak ikut gitu guys nah perlahan-lahan tuh jadi seperti ini guys rapi ya tetap bersihkan sedikit saja nah jadi seperti itu kalau saya cara pemerintahnya ya ini lebih nggak capek dua kali ya kalau misalkan dipotong itu yang dipotong nanti ini tertinggal disini nanti kita harus dicabut lagi gitu kan kalau nggak dicabut pertama saya pernah coba kalau nggak dicabut itu ininya yang disini tertinggal itu lama-lama-lama busuk guys enggak enggak jadi kembali enggak tumbuhan lain gitu ya enggak kalau suka suka kalau jamur itu kalau jamur itu langsung sesatu ini udah gitu ganti lagi sini yang baru kayak gitu aja guys nah ini beratnya mungkin mungkin hampir seperempat kilo guys ini tasar cobo oke kita paling lanjut lagi ya nah indis bawah batis Cukup kebawa pelan-pelan wow jadi pemanenannya itu aduh setiap hari guys setiap hari pemanennya oke biasa aja yang pegang kamera ada karyawan saya aja ya oke sampai kita lihat pemanenannya sambil bincang-bincang aja ya nah untuk biaya per baglog itu kalau bisa ya harganya sekitaran 3.000 guys ya di daerah saya 1 baglog itu sekitar 3.000 rupiah satunya jadi 500 baglog dikali 3.000 1.500.000 guys ya nah penghasilannya berapa untuk penghasilan sudah saya hitung ya waktu kemarin-kemarin dalam dari di maksud baglog itu selama 3 bulan ya selama 3 bulan kita dapat kurang lebih 2 juta kurang lebih 2 jutaan guys pokoknya 2 juta bisa lebih bisa kurang jadi 15.000 rupiah per kilo kalau permintaan banyak bisa lebih tinggi lagi guys harganya bisa sampai 20.000 per kilo kadang-kadang rata-rata 15.000 per kilo pemaninannya satu satu hari sekali itu dari yang kecil sampai yang besar itu pertama kalau yang kecil 1 kilo sampai 2 kilo itu yang paling kecil dalam satu hari ini dalam ukuran 500 bageluk kemudian waktu panen biasanya 1 bulan ke depan itu sudah banyak yang tumbuh dan biasanya 1 hari sampai 15 kilo saya pernah 15 kilo 1 hari setelah itu turun 14 kilo turun 12 kilo 10 kilo terus turun terus turun sampai minimal 2 kilo 2 kilo ini awal pertama ini awal pertama ini bisa 2 kilo dapat kemudian nanti naik lagi naik lagi seperti itu kalau jamur itu ini pengalaman saya oke guys jadi mungkin sharing pendapat saya aja seperti ini jika dari kalian pengen usaha rumahan ini di rumah guys ini di rumah bukan di kebun ini di halaman rumah saya saya disekat bagusnya itu atasnya pakai teng aja biar dingin biar adem jadi begitu aja guys oke jadi kalau masih ada bingung ini guys banyak kan ini kalau enggak salah ini pasti hampir 2 kilo ini jangan di angkat aja oke guys jadi kalau masih bingung ya ingin tanya-tanya nanti tanya aja di kolom komentar aja oke guys sampai jumpa di video berikutnya ya salam tani salam plasma semak semoga yang usaha jamur seperti saya sukses ya jangan lupa dukungannya ya oke guys jangan lupa subscribe terima kasih sampai jumpa assalamualaikum sub indo by broth3rmax